Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah I'm fine Thank you and you Saya harapkan kalian semua yang ada di rumah Bersama ayah bunda dan saudara-saudaranya Dalam keadaan sehat walafiat Baiklah anak-anak hari ini Kita masuk di tema 2 kegemaranku Subtema 1 Gemarbul Olahraga Tepatnya pembelajaran 3 dan 4 Oke are you ready? Baiklah anak-anakku Coba kalian perhatikan di slide ustadah yang pertama ini Ini adalah gambar macam-macam olahraga Bisa kalian lihat disitu ada teman-teman kita Yang sedang bermain bersepeda Sepak bola, berlari, kasti, renang dan bulu tangkis Ternyata banyak sekali jenis olahraga yang bisa kita lakukan Dalam rangka untuk menjaga kesehatan tubuh kita Ayo siapa di antara kalian yang ingin melakukan Macam-macam olahraga ini? Oke pasti anak laki-laki suka main sepak bola Dan pasti semuanya suka berenang Yuk sekarang kita menuju ke slide berikutnya Oke anak-anak sekarang kita sampai pada materi menyimak cerita Apa sih artinya menyimak? Menyimak artinya mendengarkan dengan baik dan seksama Kalian dengarkan baik-baik ya cerita dari ustadah Oke mulai ya Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti Benny datang ke lapangan tepat waktu Sebelum mulai bermain mereka melakukan persiapan Benny memastikan dirinya aman selama permainan Benny memasang pelindung lutut dan siku Mereka pun bermain dengan gembira Permainan berjalan lancar Semua anak bermain dengan jujur Semua anak mematuhi aturan permainan Kalian bisa lihat ya Disitu ada gambar Benny, Edo dan Udin yang sedang bermain kasti Mereka bermain dengan gembira Permainan berjalan dengan lancar Mengapa? Karena mereka bermain dengan jujur dan mematuhi aturan Selama bermain pun mereka mendahulunya dengan persiapan Apa saja persiapan yang mereka lakukan Yaitu memasang pelindung lutut dan siku Supaya tidak ada yang cedera atau mengalami kecelakaan Oke anak-anak Kalau kalian melakukan permainan juga harus seperti mereka ya Harus jujur, harus mematuhi aturan Harus dipastikan kamu dalam keadaan aman atau bahaya Supaya bermain dengan lancar dan gembira Oke kita menuju ke slide berikutnya Nah di slide yang ini Ustada akan menjelaskan tentang aturan permainan Ternyata di dalam permainan pun ada aturannya Mengapa sih? Satu, supaya hidup menjadi teratur Maka harus ada aturan Apakah aturan itu? Aturan adalah sesuatu yang harus dipatuhi Atau dilaksanakan oleh seseorang Bagi yang melanggar aturan harus mendapatkan sanksi atau hukuman Supaya tidak mengulangi kesalahan Nah anak-anak aturan berlaku dimanapun kita berada Tidak hanya dalam kegiatan belajar Tidak hanya dalam kegiatan yang resmi Dalam permainan pun ternyata ada aturan Supaya apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar Dan tidak ada yang merasa disalahkan Dan tidak ada orang yang merasa dirugikan Oke kita menuju ke slide berikutnya Kalian tahu enggak ternyata aturan itu ada nama lainnya loh Nama lain dari aturan adalah peraturan atau tata tertib Kalian pasti yang paling sering mendengar adalah kata tata tertib Ternyata tata tertib ini sama dengan kata aturan dan peraturan Yaitu sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan Tidak boleh dilanggar Yang melanggar pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman Jadi sekarang kalian sudah tahu ya Ternyata aturan itu adalah nama lain dari peraturan atau tata tertib Kapan ya aturan harus dilaksanakan? Oh ternyata aturan dilaksanakan ketika kita berada dalam sebuah tempat atau kegiatan Jadi dimanapun kita berada pasti ada aturan Mengapa? Karena supaya tertib tidak ada yang melanggar Seperti yang sudah Ustada jelaskan tadi Ternyata aturan sangat bermanfaat Apa saja manfaat mematuhi aturan Kalian bisa lihat di slide yang Ustada tayangkan berikut ini Supaya hidup menjadi teratur Tidak terjadi pertengkaran Keadaan menjadi aman dan damai Jadi kalau hidup teratur Maka tentu tidak ada yang bertengkar Jika tidak ada yang bertengkar Maka keadaan menjadi aman dan damai Damai itu apa sih Ustada? Damai itu keadaan yang menyenangkan Dimana tidak ada yang bertengkar Tidak ada yang berselisih Semuanya saling menghormati dan hidup rukun Oke anak-anak itulah manfaat dari mematuhi aturan Selesai kita belajar tentang aturan Dan macam-macam olahraga Yuk sekarang kita belajar menghitung yuk Ayo belajar penjumlahan Apa yang akan kita hitung? Kita akan menghitung jumlah benda Dengan menggunakan operasi hitung penjumlahan Operasi hitung penjumlahan Dilambangkan dengan tanda seperti ini Nah tanda yang seperti ini Dibaca dengan plus atau tambah Kalian pasti sudah tahu Contoh 5 ditambah 3 sama dengan 8 Nah ada tanda di antara Angka 5 dan 3 itu disebut dengan Tanda tambah atau plus Kemudian contoh yang kedua 6 ditambah 4 sama dengan 10 Pasti ini adalah soal yang mudah bagi kalian Yuk kita buktikan ya Dengan slide berikutnya Yuk sekarang kita hitung Jumlah kumpulan benda di bawah ini Ustada punya dua gambar Di situ ada pemukul bola kasti Dan ada bola kasti Kalian coba hitung ada berapa ya Pemukul bola kasti Sama-sama ya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke ternyata Pemukul bola kasti berjumlah 8 Sekarang berapa ya jumlah bola kastinya Yuk sama-sama lagi Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ternyata jumlah bola kasti ada 6 Oke Nah kalau yang ini Kita akan belajar menjumlahkan Kumpulan benda Dalam satu lingkaran Ada dua benda yang berbeda Di gambar yang pertama Ada Kumpulan benda berupa Topi dan sarung tangan Di situ kita bisa hitung Ada 4 topi dan 4 sarung tangan Jadi 4 ditambah 4 Sama dengan 8 Coba sekarang kita hitung ya Untuk lingkaran yang kedua Di situ ada gambar Anak laki-laki yang sedang bermain kasti Ada yang memakai baju olahraga berwarna biru Ada yang memakai baju olahraga berwarna merah dan hijau Coba bisa kalian lihat Ada berapa jumlah anak yang memakai baju olahraga berwarna biru Kita hitung ya 1, 2, 3, 4 Ada 4 Kita tulis di bawahnya 4 Lalu ada berapa anak yang memakai baju olahraga berwarna hijau dan merah Oh hanya 1 Kita tulis angka 1 Jadi 4 ditambah 1 sama dengan berapa ya Ya betul sekali Sama dengan 5 Horeh Kita sudah bisa belajar menjumlahkan benda-benda yang ada di gambar Wah Sedang apa ya Dayu pada gambar ini Oh ternyata dia sedang bermain simpai Siapa yang pernah bermain simpai seperti Dayu pada gambar Pasti ada yang pandai memainkannya Yuk kita lihat ya Apa yang akan dilakukan Dayu berikut ini Seperti yang sudah pernah Ustada jelaskan Pada pebelajaran 1 dan 2 kemarin Sebelum melakukan kegiatan inti Kita harus melakukan gerakan pemanasan Mengapa supaya tidak sampai terjadi cedera Dan supaya setelah melakukan olahraga atau permainan Kita tidak merasa capek Sama dengan Dayu Kalian bisa lihat sebelum dia melakukan gerakan inti Dia melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu Pada gambar yang pertama Dayu mengayunkan simpai Diayun-ayun ke atas kepalanya Seperti kalian lihat pada gambar Setelah itu pada gambar berikutnya Dayu memutar simpainya di atas kepala juga Tapi dengan model yang berbeda Kalian bisa coba ya Nanti di rumah Oke siap Baiklah kita beralih ke slide yang terakhir Di slide yang terakhir ini Dayu sudah mulai melakukan gerakan inti Kalian bisa lihat Dia menggerak-gerakan simpai di pinggangnya Pinggang digerakkan searah putaran simpai Anak-anak sekarang kalian bisa mencobanya di rumah ya Tapi supaya kalian bisa mencobanya dengan baik dan benar Ustada akan memberikan tutorial videonya Bersama dengan teman Ustada yang bernama Ustada Malah Oke anak-anak siap ya Kita saksikan dulu tutorial Tentang bagaimana bermain simpai yang benar dan baik Oke anak-anak sampai disini dulu ya Materi yang Ustada berikan Kalian bisa coba di rumah untuk bermain simpai Dan mempelajari lagi apa yang sudah Ustada sampaikan Jangan lupa kerjakan tugas dari Ustada ya Oke Ustada akhiri Tapi sebelumnya Ustada akan berpesan Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yaitu angkat simpai ke atas Gerakkan ke kanan dan ke kiri Dalam hitungan 1 sampai ke 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Yang kedua Tetap angkat simpainnya ke atas Tetapi gerakannya mulai dari samping 1 2 3 4 5 6 7 8 Yang ketiga Simpai Ditaruh di sebelah kanan Kemudian ke kanan dan ke kiri 1 2 3 4 5 6 7 8 Coba ikuti gerakan dari wisaja Jangan lupa kalian melakukan gerak ini dengan semangat Sehat Cerdas Semangat Bagaimana anak-anak? Tadi sudah dilihat ya video tutorial Yang diperadakan oleh Ustaz Rumah Oke ya Nanti di rumah dicoba Baiklah anak-anak Sampai disini dulu ya Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton